Hukum Wakil Ketua KPK Bambang Ujoyanto mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 kasus Bambang Ujoyanto. Hingga kini, tim kuasa hukum Bambang Ujoyanto belum berencana mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim kuasa hukum beralasan belum mengajukan gugatan pra-peradilan karena menganggap proses penetapan tersangka Bambang sama sekali tidak mengandung unsur pidana. Menurut mereka, Bares Krim Polri tidak pernah menjelaskan secara rinci pasal yang dijeratkan terhadap Bambang. Selain itu, tim juga mendasarkan pada Undang-Undang Advokat yang menyebutkan advokat tidak bisa dipidana dalam menjalankan profesinya. Karena itu, selain mengadu ke Komnas HAM, Senin siang tim juga mengadukan pemidanaan Bambang Ujoyanto ke Persatuan Advokat Indonesia, Pradi. Menanganku tidak mampu menjelaskan, karena jub proses kita sangat khawatir itu terjadi. Nah, pra-peradilan ada di jalur kormil. Pra-peradilan ada di jalur kormil prosedur mengenai sah tidaknya penangkapan atau tidak. Tapi ini berkaitan dengan lemahnya sebuah legal basis. Jadi, tidak ada crime di sini. Tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Bambang dalam kapasitas dia sebagai advokat yang dalam menangani sengketa pilkada saat itu, kami sudah memeriksa risalah persidangan Mahkamah Konstitusi, kami sudah memeriksa risalah persidangan.